Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa di video kali ini saya masih akan membahas custom ROM di Poco S3 Pro. Dan untuk ROM yang saya pakai disini adalah si Android, jadi ini adalah ROM yang paling banyak saya bahas di Poco S3 Pro selama saya membahas custom ROM untuk Poco S3 Pro ini. Entah kenapa sih ROM ini saat saya coba selalu bisa mendapatkan performa yang bagus, apalagi ROM yang sedang saya gunakan kali ini. Jadi untuk ROM yang saya pakai saat ini masih berada di versi 7.26, untuk versi Androidnya masih Android 11. Tapi untuk tingkat patch keamanannya sudah yang terbaru di bulan Januari 2023 dengan kernel yang sudah saya ganti pakai kernel dari Kangruk R31ST. Ya jadi saya pakai Android 11 karena menurut saya ROM yang masih menggunakan Android 11 ini masih lebih enteng atau terasa lebih ringan jika dibandingkan dengan Android 13 ataupun Android 12. Ya meskipun dari segi tampilannya ini mungkin terlihat jadul bagi kalian yang sudah terbiasa menggunakan ROM yang sudah berada di Android 12 atau Android 13. Apalagi tampilan pada bagian control panelnya yang masih seperti ini. Ya meskipun untuk versi Androidnya ini masih Android 11, tapi asli beneran sih di ROM ini menurut saya sangat ringan dan enteng. Dan bagi kalian yang sudah pernah atau selalu pakai ROM ini pasti sudah gak asing lagi dengan beberapa fitur yang ditawarkan pada ROM ini yang terbilang cukup komplit. Namun bagi kalian yang belum pernah pakai atau baru pertama kali mau ke custom ROM ini, kalian bisa menemukan fitur-fitur yang terbilang banyak di pengaturan si Android. Dan untuk fitur yang ditawarkan juga disini menurut saya hampir semua fiturnya ini kepakai. Tapi sayang aja sih disini ada satu fitur yang gak ada seperti pada ROM si Android yang lainnya. Yaitu fitur yang sangat penting apalagi kalau bukan game FPS unlockernya. Jadi di versi yang saya gunakan saat ini gak ada game FPS unlockernya. Ya sayang aja sih fitur yang sangat berguna apalagi bagi kalian yang suka main game dan butuh FPS yang tinggi pada game yang dimainkan. Ya meskipun untuk soal FPS ini bisa diatasi dengan modul, tapi menurut saya akan lebih simple lagi jika langsung ada di pengaturan. Lalu yang paling saya sukai pada ROM ini pastinya sudah menggunakan MIUI kamera. Jadi untuk kameranya ini gak akan kehilangan fitur kamera seperti di ROM MIUI. Lalu untuk masalah bug di ROM ini saya gak menemukan bug yang mengganggu ke pemakaian saya sehari-hari. Paling bagi yang saya temukan cuma satu, yaitu saat di charge dalam keadaan HP mati untuk LED-nya ini gak bisa menyala. Dan selebihnya untuk pemakaian saya seperti penggunaan sosmed, daily, ataupun gaming gak ada masalah yang saya temukan pada ROM ini. Ya paling untuk hal yang membuat saya kurang nyaman disini pada penggunaan daya baterai aja sih. Soalnya disini saat saya tes seperti biasa untuk penggunaan pada game Mobile Legends, baterainya ini cuma bisa bertahan sekitar 4 jam. Dan saya menggunakan Wi-Fi serta data saat bermain game ini dengan grafik yang digunakan itu grafik rata kanan. Tapi kalau untuk penggunaan biasa disini baterainya bisa terbilang awet. Dan untuk soal fast charging disini gak ada masalah sih saat saya coba charger untuk daya yang masuknya seperti ini. Kemudian pada saat saya tes benchmark terutama pada AnTuTu, skornya ini bisa terbilang tinggi dengan skor yang dihasilkan berada di 630 ribuan. Lalu pada saat saya tes di CPU Trout Link jika dilihat dari grafik hasilnya seperti ini. Dan menurut saya grafiknya ini cukup bagus sih karena selalu berada di atas 80%. Selanjutnya pada Geekbench 5 skor dari single core dan multi core nya seperti ini. Dan pada hasil 3DMark saat saya tes pada sering shoot skornya bisa max out. Lalu pada wide live skornya cukup tinggi karena berada di 3471. Nah kalau ngomongin soal fitur FPS Unlocker yang gak ada di pengaturan, ternyata sangat berpengaruh saat bermain game Mobile Legends. Soalnya untuk game ini gak bisa kebuka frame rate ultra secara default. Jadi saya pake aja modul untuk membuka FPS pada game ini. Dan soal FPS atau temperatur suhu bisa kalian lihat saja pada pojok kiri dan kanan. Lalu kalau soal panas di ROM ini menurut saya emang panas sih. Untuk main ML aja temperatur suhu CPU nya bisa nyentuh di angka 70 derajat. Dan untuk game Mobile Legends ini saat saya menggunakan grafik rata kanan atau grafik sedang dengan frame rate ultra ternyata untuk suhu yang dihasilkan bisa sama. Tapi suhunya ini akan cepat turun kalau kita lagi di lobby dan akan naik lagi ketika sudah masuk ke dalam game. Dan untuk game selanjutnya pada game PUBG Mobile di game ini ternyata sudah terunlock 90 fps secara default. Lalu saat saya tes pada grafik smooth 90 fps sudah pasti di game ini bisa berjalan mulus tanpa adanya kendala frame drop. Dan untuk suhu CPU kayaknya di game ini lebih dingin jika dibandingkan dengan game Mobile Legends. Ya gak tau sih untuk info CPU dan FPS ini akurat atau tidaknya. Soalnya saya menggunakan info CPU dan FPS ini dari bawaan ROM yang sudah tersedia secara default. Lalu untuk tes game disini saya hanya bisa tes 2 game ini saja karena cuma game ini saja yang sering saya mainkan. Terus kalau car X-Reed saya belum bisa tes karena belum menemukan versi terbaru yang bisa install lewat sweep backup. Kalau soal car X-Reed ada sih cuma gamenya ini untuk sekarang pada DP saya belum bisa dibuka. Dan untuk modul disini saya cuma pakai modul buat unlock FPS pada game Mobile Legends saja. Nah untuk ROM ini menurut saya cocok ya bagi kalian yang ingin mencari ROM yang sangat ringan dan enteng. Apalagi buat game disini sudah smooth dan buat daily juga disini pastinya sudah mantep lah dan juga minim bang. Untuk suhunya sih emang terasa cukup panas tapi itu cuma saat dipakai buat game saja. Kemudian untuk FW yang saya gunakan disini menggunakan FW MIUI EU P12.5.5 dengan GAPS yang saya pakai disini menggunakan claim GAPS Basic. Jadi untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom roomnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.